Sampai jumpa di video selanjutnya. Serta nyalakan tombol notifikasinya. Supaya muncul notifikasi pada video-video kami terbaru selanjutnya. Selamat menonton dan semoga terhibur. Tiga pemain timnas Indonesia gabung ke Arema FC. Dendi Santoso yakin Singoe dan makin perkasa. Tiga pemain timnas Indonesia yang berlaga di Piala AFF 2020 telah kembali memperkuat Arema FC. Mereka adalah Dedik Setiawan, Kusedia Hari Yudo, dan Rizki Dwi Febrianto. Kehadiran pemain yang disebutkan di atas tersebut diakini semakin menambah kekuatan Arema FC. Hal itu diungkapkan oleh pemain Arema FC, Dendi Santoso, Dedik Setiawan, Kusedia Hari Yudo, dan Rizki Dwi Febrianto berpeluang tampil ketika Arema FC melakoni laga pekan ke-18 Liga 1, 2021-2022 kontra Bayangkara FC. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Kompiang Sujana, Denpasar, Bali, Minggu, tanggal 9 Januari tahun 2022. Saya rasa pelatih lebih paham. Kami semua siap bermain. Siapapun yang diturunkan. Ucap Dendi Santoso. Ya, Alhamdulillah ada pemain tambahan. Mungkin bisa menambah kekuatan jadi lebih bagus. Sambung pemain berusia 31 tahun tersebut. Ia menambahkan pertandingan melawan Bayangkara FC akan tersaji dengan menarik. Ini merupakan duel antara tim papan atas klasemen Liga 1. Arema FC saat ini menduduki peringkat ketiga dengan koleksi 34 poin. Bayangkara FC yang mengemas 37 poin menempati urutan kedua. Dendi Santoso berjanji bahwa klub yang berjulukan Singo Eden itu bakal berusaha meraih hasil positif pada pertandingan ini. Alhamdulillah persiapan berjalan. Pertandingan akan berjalan menarik. Ucap pemain kelahiran Malang. Jawa Timur itu. Pemain sayap kanan Arema FC. Dendi Santoso. Sedang menguasai bola dalam lagapekan keempat Liga 1 2021 di Stadion Madia. Senayan, Jakarta. Tanggal 25 September 2021. Alhamdulillah persiapan berjalan. Pertandingan akan berjalan menarik. Ucap pemain kelahiran Malang. Jawa Timur itu. Insya Allah kami bisa meraih hasil maksimal. Ujar Dendi Santoso dalam sesi Jumpa Pers. Mengenai pemain Bayangkara FC yang harus diwaspadai. Dendi Santoso menilai bahwa semua anak asu dari Paul Munster itu punya kualitas bagus. Karena kami sudah sering bertemu pemain Bayangkara FC. Kami sudah tahu kelebihan dan kelemahan. Kami akan tampil maksimal dengan arahan dari pelatih. Kata pemain bernomor punggung 41 itu. Semua pemain Bayangkara bagus-bagus. Harus siaga terus 90 menit. Tutup Dendi Santoso.